Pelaku pembuangan bayi yang ditemukan di Sungai Merangin, Desa Simpang Limbur Merangin, Kejabatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dua sejoli yang merupakan pelaku pembuangan anak ke Sungai Batang Merangin ini diamankan polisi pada Senin 14 Maret. Kapolres Merangin melalui kasat reskrim AKP Indar Wahyu Septian membenarkan penanggapan tersebut. Untuk info lengkapnya akan disampaikan Rekan Darwin Sijabat, Wartawan Rebun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Darwin. Ya, Rekan Mei dan Pemirsa kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu, warga Desa Simpang Limbur, Kejabatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Pengen dihebalkan dengan penemuan sesosok mayat, bayi, laki-laki, yang terbungkus dalam tas merupakan perangkap ikan. Saat perangkap ikan diangkat, terdapat sebuah tas yang berwarna hitam, karena penasaran warga tersebut atau pemancing tersebut membuka tas tersebut. Namun terkejutnya, masyarakat atau warga atau pemancing tersebut melihat ada mayat bayi laki-laki yang di dalamnya. Sehingga, atas penemuan tersebut, warga tersebut melaporkannya ke pihak Kepala Desa dan Polsek Pamenang. Dan setelah itu, penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut. Setelah itu, setelah beberapa hari penyelidikan dan berdasarkan informasi yang didapatkan, ditemukan bahwa mayat bayi tersebut disengaja dibuang oleh pasangan kekasih yang laki-laki berinisial R, berumur 21 tahun, warga Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Sementara, sepiak perempuan berinisial I, umur 23 tahun, merupakan warga Desa Mwara Jernih. Sama-sama merupakan warga Kabupaten Merangin. Nah, keduanya, setelah penyelidikan dan penyelidikan tersebut, keduanya berhasil diamankan oleh Satres Kim Polres Merangin. Keduanya, tidak diamankan, maksud kami diamankan tidak dalam satu tempat merupakan, tetapi diamankan di masing-masing rumah mereka. Nah, alasan mereka untuk membuang bayi tersebut karena mereka masih belum menikah, artinya terjadi hubungan suami istri di luar pernikahan. Sehingga karena takut menanggung malu, karena mereka berencanakan untuk menikah, sehingga ada niatan untuk membuang bayi tersebut. Sehingga dari hasil pemeriksaan, diindikasikan ada unsur kesengajaan ataupun pembunuhan berencana. Sehingga Polres Merangin menyangkakan kepada kedua pelaku yang kini telah mendekam, 5 Polres Merangin, disangkakan pada pasal 340, pembunuhan berencana dan perlindungan perempuan dan anak. Demikian, Pemirsa dan Pekanmeh. Baik, terima kasih Darwin atas laporan Anda dan tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasat reskrim Polres Merangin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita telah mengamankan pelaku pembuangan jasad bayi itu ya? Betul, kita sudah mengamankan dan sudah kita tangkap kemarin terkait dengan pembuangan jasad bayi yang kita temukan di pemenang. Ini pelakunya siapa? Saat ini yang kita amankan dan yang diduga pelaku adalah sepasang dua sejoli yang perempuan dan laki-lakinya memiliki hubungan. Ini dibuangnya di mana bang? Dibuangnya di jembatan dekat rumah bupati. Dalam masih keadaan hidup bang? Pada saat itu dalam keadaan hidup dibuang dan dibungkus dengan tas warna hitam. Untuk proses selanjutannya? Proses selanjutnya saat ini masih kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan penahanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.